Bersama kami di Legia Finansia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Laporan Keuangan Kota Ketiga Dari saham D Apa yang bisa kita temukan dari Laporan Keuangan Kali ini Yaitu untuk Intiline Intiline Development Kita lihat Nah ini disini yang pertama Ada disebutkan Wakil Direktur Utamanya Yaitu Utama Gondokusumo Dan ada juga Ping Handayani Handi sebagai Direktur Alamat kantor mereka di Intiline Tower Penthouse Jalan Jendrasu Dirmankaf 32 Nah seperti biasa Kita lihat dulu Untuk yang kasnya Asetnya Aset lancar disini Kasnya tahun kemarin ada Kurang lebih 1,1 triunan Sekarang menjadi kurang lebih 700 miliaran Jadi menurun sedikit Kemudian kita lihat investasi aset keuangan Pada nilai wajar Dulu ada 63 miliaran Sekarang Berkurang menjadi tidak ada Piutan usaha Kepada pihak berrelasi Agak berkurang Menjadi 139 miliaran Total aset lancarnya Kurang lebih 4,6 miliaran Berkurang juga Dari Tahun kemarin Sebesar 6,4 miliaran Nah kita lihat disini Bahkan persediaannya Pun berkurangnya Dari 3 Dari 4,1 triunan Tahun lalu Sekarang menjadi 3,1 triunan Jadi kalau dilihat disini Memang rata-rata berkurang Untuk aset lancarnya Tapi kita lihat lagi Itu berkurang karena apa nanti Disini ada disebutkan aset tidak lancar Aset tidak lancar itu artinya aset tetap ya Aset tetap persediaan ada 2,8 triunan Dari 2,6 triunan Jadi meningkat sedikit Paling 200 miliar 200an Kemudian disini ada Goodwill Hampir sama Total aset Total aset menurun Dari tahun lalu Kurang lebih sekitar 16 triunan Sekarang menjadi 14 triunan Kita lihat apakah Liabilitas hutangnya Atau keekuitas yang berpengaruh Disini hutang bank Jangka pendek Nah hutang bank jangka pendek Sedikit menurun Dari 1,4 triunan Menjadi 1,3 triunan Kemudian hutang usaha Kepada pihak ketiga Meningkat sedikit Paling meningkat 3 miliaran Hutang lain-lain Wow meningkat Cukup banyak ya Menjadi 111 miliaran Jadi meningkat Dari 89 miliaran Kita lihat lagi Disini Jumlah liabilitas jangka pendek Jadi tahun lalu Jumlah hutang jangka pendek mereka Ada kurang lebih 6 triunan Sekarang menjadi 4 triunan Wah berkurang Jadi cukup bagus Kita lihat Untuk yang jangka panjang Meningkat sedikit saja Paling meningkat 200 miliaran Berarti jumlah hutang Total hutang mereka itu Kurang lebih Tahun lalu 10 triunan Sekarang menjadi Hanya 8 triunan Jika dibandingkan Harta mereka Yang tahun lalu Kurang lebih 6,2 triunan Sekarang menjadi 6,3 triunan Jadi niatnya Pusaha ini semakin Menjadi lebih baik ya Karena hutangnya Berkurang Dan harta yang bertambah Pentapatan usaha Nah ini menekat pesat nih Dari 1,9 triunan Menjadi 3,3 triunan Ini adalah pencapaian yang luar biasa Entah karena Pak Lokehong Sudah masuk Dan perusahaan ini Menjadi bagus 1,1 triunan Kurang tahu ya Kemudian kita lihat Laba usahanya Pada tahun lalu Masih mencatatkan 400an miliar Sekarang menjadi 1,1 triunan Jadi untuk Laba nya itu Sudah di atas 1 triunan Pendapatan bunga Nah pendapatan bunga Tapi ada menurun ya Menjadi 31 miliaran Sekarang menjadi 18 miliaran Pendapatan dividen itu Menurun sedikit Dari 15 miliaran Menjadi 13 miliaran Kita lihat Beban bunga Beban bunga Menurun sedikit Beban lain-lain Menurun juga Ini rata-rata Bebannya Menurun ya Laba rugi Tahun berjalan Tahun lalu Rugi 99 miliar Tahun ini Cuan Nah Artinya Untung 600an miliar Tapi kita lihat Yang di atas Busnya Kepala Pemilai Tita Sindu ya Kemudian Ini Nah ini Ini Arus khas Dari Aktivitas Operasional Penerimaan Dari Pelanggan Tahun lalu Kurang lebih Sekitar 1,7 Tiyunan Sekarang menjadi 1,3 Tiyunan Jadi Menurun sedikit Untuk Pembayang Kepala Pemasok Memang Agak Menurun Banyak Dari 1,2 Tiyunan Menjadi 900an Milyar Saja Karyawan Meningkat Sedikit Dari Seratusan Milyar 189 Milyaran Menjadi 204 Milyaran Jadi Gimana Kita Lihat Pembayaran Bunga Nah Disini Untuk Operasional Pembayaran Bunganya Meningkat Kita Lihat Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasional Dari Tahun Lalu Ada Minus 107 Milyaran Sekarang Menjadi Minus 185 Milyaran Jadi Minus Tambah Banyak Kemudian Penerimaan Bunga Penerimaan Bunga Menurun Sedikit Dari 21 Milyaran Menjadi 18 Milyaran Penerimaan Dividen Menurun Dari 20 Milyaran Menjadi 17 Milyaran Penerimaan Atas Pencairan Investasi Nah Pencairan Investasi Ini Mungkin Yang Berpengaruh Sangat Banyak Karena Mengapa Tahun Lalu Itu Gak Ada Sekarang Tahun Ini Ada Penerimaan Atas Pencairan Investasi Kurang Lebih 62 Milyaran Nah Ini Jadi Angka Cukup Besar Penambah Aset Tetap Meningkat Hampir 3 Kali Lipat Dari 11 Milyaran Menjadi 32 Milyaran Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktifitas Investasi 82 Milyaran Dari Kemarin Minus 184 Milyaran Berarti Nanti Mereka Menerima Dari Investasi Mereka Berarti Bisa Dikit Yang Keluar Untuk Kas Setara Kas 770 Milyaran Dari 1,3 Triliunan Kemarin Nah Disini Ini Ada Komisaris Oh Ini Entitas Anaknya Entitas Anaknya Ada Disebutkan Juga Ada Nama Proyeknya Ada Spasio Rageta Skriya Semanan Ada Puri Permata Enda Wapak Avenue Pak Hormats Graha Family Dan The Rose Bay The Rose Bay Spasio Graha Family Itu Di Surabaya Sisanya Ada Jakarta Satu Dari Pacitan Oh Ini Ada Juga Sumatra 36 Jaya Banyak Proyeknya Disini Ada Sumatra 36 Ada Extension Serenia Hill South Grove Graha Natura Spasio Taubot Tierra Plaza Segi 8 Nah Itu Punya Mereka Juga Kawasan Industri Ngoro 2 Punya Mereka Juga Kita Lihat Graha Golok Ternyata Punya Mereka Juga Ternyata 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 Banyak Proyeknya Ya Ini Kita Skip Ini Entitas Anak Yang Dikonsolidasikan Nah Ini Disebutkan Persen Keperminikannya PT Guna Prima Usaha Sejati Tahun Ini Jadi Gak Ada Tahun Lalu Ada 100% Ini Nama Anak Perusahaan Ini Singkatannya Gpv Maspkis Nah Ada Disebutkan Semua Nah Biasanya Seperti Itu Biasa Kalau Ada Anak Perusahaan Itu Terkadang Mereka Ada Menyedirkan Tentang Laporan Keuangan Ataupun Direktur Komisaris Yang Berada Di Perusahaan Itu Jadi Laporan Keuangannya Itu Lebih Lengkap Dan Lebih Diter Sehingga Para Pemegang Saham Bisa Lihat Dengan Jelas Apa Yang Sebenarnya Dibahas Ataupun Bagaimana Manajemen Dari Anak Perusahaan Tersebut Jadi Mereka Tidak Asal Untuk Disini Kasnya Tahun Lalu Ada 738 Juta Tahun Ini Sedikit Meningkat Meningkat Paling Jutan Saja 746 Juta Paling Banyak Mereka Taruh Yang Dibeng Itu Di CMB Niaga Tahun Lalu Ada 287 Miliaran Berkula Sedikit Menjadi 245 Miliaran Bang Seng Terhasil Meningkat Sedikit Dari 100 Miliaran Menjadi 106 Miliaran Ada Bang Bang 1 7 gleichen 3 Dan 1 3 3 4 3 7 4 3 1 menurun dari 1,4 miliaran menjelaskan ke 1,1 miliaran bank sentral Asia menurun ini menekat sedikit lalu ini ada yang rupiah ada yang dolar dolar bank CETBC ini sudah depositur gitu ya 775 jutaan tadi ada disebutkan juga bunganya investasi ada juga di reksadana liquid dan lain-lain tapi sekarang sudah gak ada kemarin ada sebesar kurang lebih 63 miliaran nah taruh disana tapi sekarang sudah gak ada mungkin atau karena salah satu pemegang sahamnya itu salah satu investor terbaik di Indonesia apakah kan itu kita gak tau ya kemudian kita lihat investasi hasil keuangan pada ini wajar melalui penghasilan komprehensif lain jangka pendek saham yang tidak memikul di sasi di harga di pasang yang aktif jadi mereka ada pengang saham ini ya kita lihat yang 2022-2023 sampai tidak berubah untuk jumlah sahamnya ada PT Putra Afita Pratama PT Pembangunan Kota Tua PT Spinindo jadi banyak PT nya disini ini untuk yang jangka panjang nah ini ada disebutkan semua dasar segmen usaha penjualannya penjualan paling banyak dimana? di perumahan pihak berrelasi nah ini untuk yang pihutang usaha ya ini pihutang usaha jadi pihutang usaha yang banyak paling banyak pihutang itu di pihak berrelasi untuk yang perumahan pihak ketiga paling 23 miliaran high rise sedikit meningkat menjadi 24 miliaran dari tahun lalu kawasan industri menurun drastis nah ini penjualan untuk kawasan industri menurun drastis mungkin karena saat ini lagi dalam proses inflasi ya yang agak tinggi sehingga industri lagi agak tertekan berdasarkan umur wah ini pihutangnya hebat nih 21 miliaran dari tahun lalu 19 miliaran untuk yang di atas 120 hari agak macet juga nih sepertinya nanti bisa dilihat itu siapa aja yang pihutangnya apakah pihutangnya itu macet karena kasih siapa? karena kemarin ada juga yang pihutang macet karena kasih anak usaha juga ternyata jadi banyak hanya kesendiri-sendiri gitu saldo awal mutasi bangunan dalam konstruksi ini ada saldo awal penambahan pengurangan deklarifikasi ya mutasi persediaan nah disini ada dijelaskan dulu juga pada tahun 2023 dan lain-lainnya nah ini pajak kita skip dulu C bagi anda yang ingin mengetahui lebih detail tentang laporan keuangan nah anda bisa langsung download dengan cari laporan keuangannya ini ada kepanjangannya nih EMD itu apa? SKI itu apa? ini kita skip goodwill bersih aset lain-lain ini ada jaminan berkurang dari 1,1 miliaran dari 1,5 miliaran ada lain-lain nah ini lain-lain yang tidak tahu nih utang bank nah ini utang bank paling banyak kepada bank mayapada 773 miliaran tapi sudah menurun sedikit dari tahun lalu kalau lebih 782 miliaran bank pan indonesia sedikit meningkat menjadi 246 miliaran bank mnc menurun sedikit menjadi 165 miliaran kemudian ada bank ocina construction bank indonesia bank permata IBK g-trust utang bank jangka panjang nah jangka panjang itu lebih dari 1 tahun ada PT bank negara indonesia wah ini 1,3 miliaran nih udah agak main-main nih kepada BNI ya ada hutang 1,3 triunan kepada BNI dari tahun lalu kalau lebih sekitar 1,2 triunan ini hutang bank jangka panjang sindikasi ini yang jatuh tempo dalam 1 tahun bank negara indonesia ada 71 miliaran juga sudah berkurang ya dari tahun lalu kalau lebih 143 miliaran nah ini ada dijelaskan juga pinjamannya yang di bank ini bank ini ya kalau ini bank mayapada ini pinjamannya ada pinjam tetap rekening koran dan lain-lain nanti ada disebutkan juga semua disini PLP memperoleh fasilitas pinjam berupa pinjaman rekening koran nah jadi gak usah khawatir ya di laporan keuangan ini ada dijelaskan semua jadi lengkap nah bahkan sudah disebutkan dengan jumlah maksimum berapa pinjamannya berapa kadang ada juga yang dia masalah dia pinjaman itu kan ada yang harus di dikasih gitu tibanya di untuk dijadikan klaim gitu THI diwajibkan memenuhi perjanjian diantaranya pembatasan dan lain-lain berakhir tanggal 16 Juli 2024 untuk IG inti dan grid fasilitas pinjaman rekening koran pinjaman tetap dari bank mayapada kurang lebih 25 sama 50 miliar jadi semua ada dituisi disini ini PLP harta kekayaan mencapai milik PLP sampai 353 miliar tadi ya nah ini ada disebutkan semua untuk yang jangka pendeknya ada on demand ada rekening koran dan lain-lain tapi jumlahnya hampir sama ya untuk yang rekening koran untuk yang perusahaan ini sedikit meningkat dari 4,7 menjadi 4,9 jumlahnya meningkat cukup pesat dari 92 miliaran menjadi seratusan miliaran nah ini ada jaminannya seperti perusahaan membeli pinjaman rekening koran 20 dan 5 miliar dengan jaminan sebidang tanah ataupun gedung ataupun kantor jadi biasanya mereka kau hutang itu hutangnya kau produktif itu cukup bagus ya karena mereka bisa mengambil hutang dan mereka bisa menghasilkan keuntungan dari sana lalu membayar selisih dari bunga pinjaman tersebut kau produktif itu cukup bagus karena artinya itu asetnya itu bisa bertumbuh jaminan ini dijaminkan Intinent Tower Surabaya nah ada jaminannya suku bunga sejak tidak terdapat kewajiban yang harus dipenuhi ini ada jaminannya ada tanah 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 nah jaminannya pakai tanah semua ini ada hutang obligasi jadi mereka ada menerbitkan obligasi juga tahun lalu kurang lebih 488 miliaran sekarang juga hampir sama 49 miliaran juga hutang usaha kepada pihak ketiga nah kontraktor ada hutang kepada mereka 59 miliaran yang di atas 120 hari nah udah agak berkurang ya berarti ini hutangnya itu agak lancar ya artinya mereka membayar hutang itu agak bagus tapi untuk yang piutang ini yang agak susah piutang ini berarti agak banyak jangka pendek rincian hutang kepada pihak ketiga nah hutang kepada PT Satria PT Jailam Jajuno Sandra nah sedikit meningkat Jehan Tokohar jumlah jangka pendek biar perolehan nah ini siapa ini ya Jehan Tokohar ada yang kena gak Jajuno Kohar ini hutang lain-lain nanti yang hutang kepada pihak ketiga ini ada hutang jangka panjang juga ada Jajuno Sandra lagi dari kemarin 12 miliaran sekarang menjadi 4 miliaran Jehan Tokohar sudah gak ada pada kemarin ada 23 miliaran jadi ternyata untuk inti lainnya ada hutang ada hutang kepada mereka ya nah ini disebutkan nih Jehan Tokohar ini hutang ini tidak dikenakan bunga berarti untuk Jehan Tokohar tadi yang ada 23 miliaran dan lain-lain itu tidak dikenakan bunga tapi Jajuno Sandra ini wah ini besar nih ada bunga 13,5% per tahun bahkan sudah lebih besar dari obligasi nih pinjaman ini akan jatuh tempoh pada 1 Maret 2025 dengan total sebesar 20 miliaran untuk pengembangan gedung 20 miliaran nah berarti mereka ada hutang kepada ini teh yang ini ya mereka ada hutang kurang lebih sekitar 13,5% per tahun bunga yang perlu dibayarkan dari hutang kepada pihak tadi ya kepada pihak ketiga tadi tapi ada yang ada yang kenal gak itu Jehan Tokohar dan itu Kohar itu ini anugerah kurnia sukses nah ini ada disebutkan juga untuk proyeknya proyeknya ada yang di Tanggerang ada duksuri tadi ini hutang pajak ini yang pajak ya ini pajak kita skip kepentingan mempengendali modal saham nah ini nih ini disini pemegang sahamnya ya paling banyak dipegang oleh CMB Sekuritas baru CMB Sekuritas Singapura juga kurang lebih 15 juga 15 dan Pak Lo itu kelima Pak Lo Keng Hong itu kelima sebesar 6,62% nah 6,62% untuk yang 2023 jadi yang ketiga itu adalah PT Binaya Rasentosa dan lain-lain kita lihat yang 2022 wah ternyata Pak Lo ini ada mengakumulasi juga kemarin cuma 6,2% sekarang sudah menjadi 6,8% tadi ya 6,6% nah jadi pokoknya ada peningkatan berarti ini dari saham Pak Lo ini di internet nah ini yang disebutkan tambahan modal di store dan lain-lain pendapatan pendapatan itu dari sektor yang paling tinggi itu dari high rise ada yang tahu high rise penjualan high rise itu kurang lebih 1,8 triliunan dari untuk yang tahun lalu kurang lebih sekitar 500an miliar saja dia meningkat cukup besar perumahan bahkan meningkat 200 miliaran dari 740 miliaran untuk yang tahun ini tahun lalu ada 500an miliar saja kemudian kaosan industri yang cukup menurun yang tadi kita bilang memang mungkin karena industri lagi menurun ekonomi lagi menurun pendapatan dari kontrak dan pelanggan wah ini ada 2,7 triliunan dari 1,4 triliunan ini pendapatan dari kontrak dengan pelanggan cukup menjanjikan juga untuk yang sewa meningkat sedikit dari 152 miliaran menjadi 168 miliaran pendapatan lainnya juga meningkat dari 363 miliaran menjadi 393 miliaran agak sedikit saja ini bebannya high rise itu lebih 189 miliaran dari 293 miliaran jadi bebannya hampir meningkat semua kecuali yang kosa industri total meningkat menjadi 1,4 triliunan dari 800 miliar saja itu tadi ada disebutkan beban beban penjualannya ya kalau ini beban umum dan administrasi gajinya gajinya agak menurun dari 135 miliaran menjadi 120 miliaran pajak sedikit meningkat paling 1 miliaran saja jasa profesional meningkat dari 6,8 miliaran menjadi 7,8 miliaran ada listrik dan air meningkat juga imbalan kerja keamanan sewa menurun asuransi juga menurun lain-lain juga menurun pendapatan bunga dari deposito sedikit menurun tahun lalu mereka dapat dari deposito kurang lebih 16 miliaran sekarang menjadi 10 miliaran jasa giro menurun sedikit menjadi 4,3 miliaran utang lain-lain juga menurun cukup banyak pendapatan bunganya 9 miliaran menjadi 4 miliaran kalau tidak salah beban bunga utang bank ini cukup besar 254 miliaran beban bunganya itu bunga saja utang obligasinya juga meningkat tadi pajak penghasilan pajak penghasilan disini anda meningkat beban pajak kini entitas anak menurun tadi yang sedikit penasaran itu yang jajan nutandra ada yang tahu siapa itu mungkin ada yang kenal bisa ataupun ada yang tidak kenal coba sesetik internet mungkin bisa keluar namanya terkadang biasa untuk yang profil seperti ini yang bukan bagian dari manajemen bukan manajemen bukan direktur atau komisaris sepertinya agak tertutup artinya low profile kalau orang bilang ini ada kita lihat lagi diabilitas utang bank ini ada dijelaskannya ini yang utang bank jangka panjang berapa ada 38 miliaran yang lebih dari 5 tahun nih 5 tahun agak cukup lama sebenarnya kalau mau dibilang tidak banyak perusahaan yang berani memberikan hutang jangka panjang ataupun tidak banyak bank yang berani memberikan khas seperti itu karena kadang itu harus diperlukan cash flow juga untuk yang tidak begitu besar ataupun kesulunya kurang kuat itu pasti agak takut ini ada sektor mana yang paling banyak 256 untuk yang fasilitas 300 miliaran nah high rise paling banyak yang kita dibilang tadi high 1,8 triliunan sudah bukan miliaran sudah triliunan high rise nah mungkin untuk emitting property lainnya bisa juga untuk mencari pendapatan dari high rise ini karena kita lihat memang dari sini high rise itu paling besar mungkin paling menguntungkannya kemudian kita lihat aset nah ini sudah ulang-ulang ya sepertinya sudah mau selesai laporan keuangannya aset lancar liabilitas tetang usaha pihak ketiga ini biabilitas cangkak pendek ini ada yang 2023 dan ada 2022 ini sumber akutansi kembali ternyata itu saja baik itu saja dari kami sekian dan terima kasih saya infastasi selamat menikmati